Intro Oke boy, balik lagi sama gue Alirainz di channel Terlengkap dan Terupdate Apalagi bukan di HSR Wheel Kali ini, ya gue mau mulai video ini cukup dengan agak sedikit sedih Karena, bisa dibilang ini adalah video terakhir gue bareng sama Si TH Back Team HSR, yaitu si Cici Kenapa? Karena, karena abis ini Wih, mobilnya keren Jadi, berhubung Si TH Back ini juga udah lewat, udah hampir mau 2 tahun lebih kan mobilnya Terus, kayaknya kita ngerasa udah gak worth it lagi untuk diterusin Akhirnya kita putusin untuk project ini kita stop dan mobilnya akan kita jual Dan kita akan ganti pakai mobil project yang lain Lu tungguin aja deh, pokoknya ada lagi Oke, nah jadi kebetulan kali ini juga untuk farewellnya gue gak sendiri Di sini ada banyak banget Sekitar 20 mobil City Hatchback lainnya Kita boleh geser ke arah kanan Nah, jadi di belakang kita juga udah banyak banget ada sekitar 20 mobil City Hatchback yang sudah dimodifikasi Yaitu bareng sama temen-temen Honda City Hatchback Indonesia Atau biasanya mereka sebutnya Hatchi Nah, ini banyak banget Nah, sekaligus gue juga pengen kasih lihat sama temen-temen semua Ini banyak banget modifan-modifannya yang menurut gue Modifikasi itu kan selalu bergantung pada 2 hal Yaitu selera dan kebutuhan Nah, yang dimana setiap orang itu memiliki selera dan kebutuhan yang berbeda Nah, kali ini gue pengen kasih lihat kira-kira modifannya seperti apa Setelah kayak gimana Perasaran gue akan samperin mobilnya satu-satu Cari ownernya kita tanyain ownernya, oke Ini dia Nah, yang pertama ini ada siapa namanya bro Kaujan Kesibukannya apa? Kuliah bang Masih kuliah? Iya bang Ini lo modifannya gimana? Street racing sih bang Street racing ya? Apa sih yang di upgrade? Vela Vela Pair ganti lah Pairnya diceperin Kenal pot ya? Kenal pot Apa lagi? Baru itu doang sih bang Itu ya, berarti lo lebih penting kan eksterior nih? Iya, bagi main ke eksterior dulu Oke, biasa lah Kalau anak kuliahan pasti akan ngejarnya ke eksterior dulu Iya, eksterior dulu Ngerapihin itu luarnya dulu baru nanti upgrade mesin lah Nah, selanjutnya ini ada bro Richard Gua inget sama lu Ya, pasti lah lu inget sama gua Kalau udah pernah kita review full mobilnya Head on banget Aksi gua kan apa sih? Pengangguran sih gua Pengangguran? Pengangguran Mobilnya Siti Udah gitu udah di modif full Ini apa aja nih? Ini kayaknya udah ada yang berubah ya? Dari terakhir kita review ya? Iya, cuma wrapping sticker aja sih sekarang Wrapping sticker? Ini warna merah Pakai apa bahannya? Pakai aks vinil Oh, aks vinil Ngerjainnya di? Di Versato Rep Oh, sama ini ya siapa? Elvan Ko Elvan Nah, selanjutnya namanya siapa? Aryo Aryo Kerjaannya? Kerjaannya pengangguran Mahasiswa lu, jangan buang-buangin netizen Belum, belum masuk Emang belum kuliah? Belum Kasian banget ya Ini pengangguran Lagi-lagi ada pengangguran punya mobil Siti Iceback Udah gitu udah di modif Apa aja yang udah di modif? Semuanya Iya Ada kopling Terus Di custom Koplingnya di custom Terus Abis itu Banyak di velg Sama knalpot Di velg, ban, knalpot Sama lampu Lampu depan Pakai mini proji Oh, tambah mini proji Bagian yang lainnya interior gitu-gitu Interior paling cuma Luffy doang sih Apa? Luffy OBD OBD2 Iya Jadi biar keliatan temperaturnya kan Oh iya Penambahan ini apa namanya? Takometer ya? Iya betul Kalau yang satu ini udah cukup famous di dunia mobil nih Tapi siapa bro? Jason Lele! Iya itulah Nama panggungnya? Nama panggungnya Kerjaannya apa? Pengangguran Apaan sih ini? Komunitasnya ga jelas nih Semuanya pengangguran Ini itu dia makanya Ini apa aja yang udah di modif? Standar Cuma ganti body kit Ganti body kit Ganti apa penambahan sih? Nambah Nambah ya? Nambah ekon Terus Velg Ganti velg Terus Kaki-kaki suspensi Suspensi Well over Well over Terus Bagian mesin Enggak stack Penambahan udah stack Setirnya juga udah ganti Kok jadi lutawan lu ya? Soalnya Ini mobil city hatchback paling kenceng Gak Ada yang tadi yang Mario paling kenceng juga Enggak ini paling kenceng Enggak Ganti joknya juga Joknya iya Nanti ya Gue mau review lengkap dong boleh ya Boleh Boleh ya nanti ya Sementara Sampai disitu dulu Intinya udah dibikin Racing Belakangnya udah gak ada jack lagi Biar gak bisa ngumpang? Biar Namanya siapa bro? Jonathan Kerjaannya? Kerjaannya dokter nih Tuh dokter aja pake city hatchback Ini apa aja yang udah dimodif? Kalo ini sih Kalo ini sih Sekarang paling Dari mesin Air filter Oh open filter Nggak sprint Pake sprint Oh diganti sprint Terus kaki-kaki Paling ganti coilover Tane Pake coilover Sama ganti pelek P37 Apa lagi? Nalpot Nalpot Ganti HKS HKS Gila Branded semua mobilnya Wajar ya Kerjainnya dokter Nama bro Nama gue Rizky Rizky Ini mobilnya apa aja yang udah di custom? Yang udah di custom Baru atasnya doang Sama Atasnya diapain? Atasnya dibakar sih Jadi hitam dia Oke Terus Atasnya di kasih stiker hitam Abis itu? Abis itu Ya ini Cup depan Cup depan Abis itu? Forget carbon Terus Ini forged carbon? Ya Oke Tapi boong Makanya gue bilang ini beneran apa boongan nih? Ya tapi boong Ini stiker kan? Ini suaranya aja Kayak apa? Stiker? Ya udah Abis itu apa lagi? Terus emblem Emblemnya di hitamin Ya Abis itu apa lagi? Terus Udah Sama copot bangku udah Copot bangku belakang? Ya Biar gak ada yang numpang? Iya Soalnya kalo main tuh enak Kalo main enak? Iya Gak itu mah Bahasa orang tertentu doang Ya udah siap Thank ya bro Iya Oke selanjutnya siapa bro namanya bro? Kinan Yes Kerjaannya apa? Gue Functional consultant Gue lebih ke business ERP tau gak? Business ERP IT lah berhubungan dengan IT Lebih ke IT Ya Udah kerja lah ya? Bukan pengangguran kan? Soalnya sebelum ini semua pengangguran Pengangguran Aku ya pengangguran semua emang Gak gak Lalu gue udah kerja Ini apa yang lo modif apa nya? Gue ada beberapa pertama ganti emblem Ganti emblem Ganti emblem Ganti pelek Ganti merah ya? Gue gak begitu banyak sih jujur Seatbelt gue ganti merah Oke Gue udah taro lampu-lampu di bawah dikit Tapi di footlight ya Oke Diffuser ongoing Jadi masih proses shipping lah kayak gitu Oke belum 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 mungkin kedepannya masih kedepannya sih masih wacana tapi emang masih banyak yang mau di modif lagi banyak sih yang mau sebenarnya waiting listnya masih banyak nih banyak banget thank you sama-sama namanya siapa bro Firman namanya Firman kesibukan ya Pak kerjanya IT developer bukan pengangguran kan bukan Oke semi jualan bodykit semi jualan bodykit juga ini apa namanya Dautos bodywork apa aja yang udah di modif di modif kalau eksterior bodykit pasang lampu ganti fog clamp interior sih udah ganti apa jok di retrim terus pasang full light di retrim depan doang terus pasang audio juga audio masih pasang subwoofer sama speaker depan doang sih Oh berarti belum ya belum sampai ya belum belum sampai segitu jauhnya salah bekas apalagi ah mesin kenal pot ganti mafla ganti mafler DPFP terus apalagi ya di remap pasang Sprint filter ground cable sama stabilizer stabilizer akki stabilizer akki ya mandi salam kenal belum oke om mandi kerjanya bom sibukannya freelance freelance jawaban baru lagi nih kalau dari tadi pengangguran sekarang freelance apa yang udah di modif di mobilnya om paling cuman luar sama dalam aja sih iya kan emang itu luar sama dalam luarnya apa oh ini penambahan apa namanya lips ya ini pakai karbon ya karbon yang full watch dalamnya diapain pasang jok dong sama ambient light jok sama ambient light joknya diganti apa diganti joknya pakai kulitnya 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 oh redrim oke ini stikernya tegwap 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 lantusan warnanya nyala banget ya oke siap thank you om jok nah selanjutnya ada kang sule kang hahaha bukan ntar diomelin lu beneran lu tapi siapa kang saya ananto dari bekasi kegiatannya apa om aktivitasnya masih masih ngelawap gitu gitu sih kerja paling kerja nyari duit ngelawap masih ngelawap nyanyi iya paling gitulah sama temen temen hahaha hahaha om nanto ini apa aja yang udah di modif nih di mobil cd nya apa ya kap karbon yang paling keliatan apa lips splitter spoiler kalau dalamnya busi gue ganti HKS businya diganti oke terus apa namanya filternya filternya di filter atau diganti dalamnya ini replace replacement pakai BMC oke sama apa lagi ya brown pipe brown pipe resin sama muffler center pipe nya belum terus udah sih paling itu om itu aja ya iya interiornya interior belum bersih berarti lagi bersih masih masih menurut gue masih oke sih dalamnya oke selanjutnya namanya siap om singgi om singgi ini kegiatannya apa dulu kegiatannya kesibukannya kesibukannya sebagai konsultan hukum oh konsultan hukum siap jangan kenapa sama kita oke om ini city nya apa aja yang udah di upgrade dimodif yang di upgrade pertama kalau dari kaki-kaki ini udah ganti velg nih ganti yang ketiga kalinya kebetulan ketiga kali ketiga kalinya terus ganti apa lowering kit pakai SS lowering kit terus exhaust full system pakai merek boleh boleh gak apa pakai iron craft dari atas sama belakang oke terus kalau body kayaknya belum ada penambahan ya body paling lips aja sih penambahan lips doang ya masih baru lips aja sisanya interior interior enggak sih belum diapapain udah keren ya bawaannya bawaannya udah keren jadi kayaknya masih bingung lah mau diapain lagi dalamnya mah siap siap selanjutnya salam kenal om salam kenal juga namanya siapa kasih tau nama saya luki ini dari city nya apa aja yang udah di modif nih om luki mostly sih interior eh exterior ya yang pasti sih cap carbon ya bikin sendiri oh ini black not carbon black not carbon black not carbon tuh kalian bisa order jangan lupa follow ig black not dot carbon black not dot carbon tuh splitter ya splitter ini ada temen yang bikin ya yang lain-lain plastik masih plastik plastik side skirt apa wiper spoon wiper nya diganti ya sama aja sama aja cuma ya ya udah lah ya udah lah gitu lah terus kenal pot kenal pot udah ganti HKS punya terus DPFP Reson Ironcraft udah interior interior paling stiker-stiker di dalam sama kamera kamera mobil ya kamera mobil itu penting banget ya apalagi kalo kita di jalan ya kalo kenapa-napa ada evident lah iya 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 halo bro namanya siapa? halo Faiz oke kesibukannya apa bro Faiz? kesibukannya ya kerja aja paling kerja ya untung kerja yang lain pengangguran ini ini apa aja yang tadi upgrade di City HBK paling ya exterior pake lips side skirt sama red skirt terus juga ini emblem Honda di apa di stiker sama logo RS juga di di belakang juga tulisan City sama logo RS di terus velg paling juga velg ganti sama ban knalpot oh iya knalpot juga full system mesin-mesin udah ada mesin ga ada belum di remap belum di remap tapi rencana kayak tahun depan deh mau remap oke siap thank you bro oke thank you bro nah itu tadi mobil-mobil dari temen-temen Honda City HBK Indonesia nanti mungkin ada beberapa yang nanti gua akan bikin eksklusif liputannya yang pasti memang City HBK ini cukup compact untuk anak muda ataupun yang udah berumur juga lumayan banyak juga yang pake dan di modifinya pun juga mudah gampang dan banyak part-part yang bisa dipake so bagi kalian yang mau beli City HBK mungkin bisa searching-searching udah banyak juga secondnya hehehe oke ini juga akhir dari cerita bareng gua dan si Cici City HBK tim HSR nanti gantinya apa ya tunggu aja terus di channel youtube HSR Wheel terimakasih juga buat temen-seluruh temen-temen yang udah support yang udah dukung si City HBK tim HSR ini mudah-mudahan nanti kedepannya kita bisa kerjasama lagi sekian video gua kali ini gua Lirais Nodiri jangan lupa inget velg inget HSR sub indo by broth3rmax